Halo, kembali di Sepekan Terakhir, episode ke-40. Akhirnya, sudah lama sekali. Nah, kali ini spesial, saya akan ajak kalian untuk melihat di belakang saya. Voila, ini adalah newsroom dari medcom.id. Jadi ini, di balik layar, misalkan kita mau editing soal Sepekan Terakhir dan juga banyak sekali konten-konten yang ada di medcom.id. Teman-teman pasti sudah tahu juga, Basuki Caya Purnama atau AHOK ini diperkirakan akan menghirup udara segar pada tanggal 24 Januari 2019 mendatang. Nah, total remisinya ini katanya sudah diberikan dan diperkirakan adalah sejumlah 3 bulan 15 hari, sehingga bisa dikatakan lebih cepat. Nah, AHOK ini sudah menjalani hukuman sejak 9 Mei 2017, di mana kalau saya sedikit review kasusnya, dia dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena melakukan penistaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. AHOK difonis hukuman 2 tahun penjara, kemudian memberikan respon yang sangat beragam di dunia maya. Ada sebagian yang menyatakan gembira dan sebagian diantaranya juga menanyakan soal karir AHOK bakal kedepannya gimana ya? Jangan-jangan dia bakal nyalek lagi, jangan-jangan dia bakal ditawari posisi menteri, jangan-jangan dia bakal jadi apa? Nah, itu warganya yang kemudian menjadi viral. Ada juga yang mengatakan, Pak jadi stand-upper komedi aja Pak, bagus Pak, gitu. Itu yang sangat viral sampai saat ini. Nah, tapi ngomong-ngomong nih teman-teman, tahu nggak sih? Kalau sekarang itu ada juga nih, rencana ataupun juga kabar yang sudah bermunculan sekali. Di antaranya, katanya AHOK akan dikabarkan mempunyai rencana membuat acara talk show, yakni AHOK Show. Nah, katanya AHOK Show ini akan mulai diproduksi pada awal 2019, sesaat setelah AHOK ini dibebaskan. Dan juga konsep acaranya ini masih akan sangat dirahasiakan. Kira-kira di TV mana ya ngomong-ngomong ya? Jangan-jangan di Metcom ini. Di Metcom saya digantikan ngomong-ngomong. Tapi nggak apa, kita tunggu aja seperti apa kejutan dari sosok Basuki Chayapurna. Nah, karena biasanya AHOK itu kan apa-apa pasti selalu bikin heboh dimanapun ya. Tingkah lucu dari jalan etes lagi-lagi, disorotin oleh warganet, dibilang, ih lucu ya, kecil-kecil sudah bisa menyebutkan namanya sama umurnya. Dan ya, teman-teman bener banget. Ini memang menyimpulkan banyak sekali orang-orang ataupun juga netizen. Kemudian mengatakan, uh, cucu presiden bisa lucu banget ya. Nah, ini awalnya, ini memang pada waktu itu memang sedang ada sesi tanya-jawab waktu itu di Gembun Raya Bogor oleh pihak jurnalis dan juga kepada keluarga presiden sedang berolah-olah pagi. Nah, kemudian tiba-tiba jalan etes ditanyain sama jurnalis, ee, etes, ee, namanya siapa ya kamu nama lengkapnya? Terus, umur kamu berapa? Dia bisa bilang, etes, 2 tahun. Gitu, umurnya masih 2 tahun, udah bisa jawabnya gitu, lucu banget. Langsung jadi viral oleh warganya, dibilang, aduh coba anaknya seperti itu. Pada waktu pekan lalu, itu presiden menyempatkan waktu liburnya bersama dengan keluarga untuk jalan-jalan di sekitar kebun Raya Bogor menggunakan pakaian lorraga serempak. Nah, pada waktu itu jumlah anggota keluarganya sih cukup lengkap ya. Karena waktu itu masih kurang kaisang seperti biasa. Nggak tau, keluarganya bilangnya mungkin kaisang mungkin ngambek ya. Karena yang disorot etes terus dia yang nggak pernah diajak. Mungkin seperti itu. Nah, tapi ternyata memang pada waktu itu yang terlihat hanyalah presiden Jokowi Dodo, kemudian Ibu Negara Irian Jokowi, ada Mas Kiberan Raka Bumi, terus kemudian Selvi Ananda, Jan Etes, Kayang Ayu, Bobi Kasutian, dan juga Sedah Mirah. Nah, kemudian pertanyaan lagi dari warganet, menanyakan, Nah, Pak, terus kaisangnya di mana Pak? Lagi-lagi jalan-jalan kaisang ngambek Pak. Bapak ngajak etes, kaisang nggak mau ikutan buat jalan-jalan kebun Raya Bogor. Nah, kemudian Pak Jokowi bilang, Gini, kaisang itu sedang sibuk ngurusin konter pisang gorengnya. Ada 54 konter sekarang yang tersebar. Jadi dia sedang ngurusin yang ada di seluruh kota yang ada di Indonesia. Warganet kemudian ikut-ikutan iseng, tanya mention at kaisang, Mas, yakin nih nggak ikutan? Kenapa nih? Jangan-jangan ngambek nih yang diajak etes. Kaisang yang ngebales di Twitter. Lelah kan saya yang mau tauin. Langsung. Jadi, viral lagi. Ditemukannya penjualan Blanko IKTP ada di toko online. Nah, ini cukup mengagetkan dari warganet dan juga Mendagri Cakyukumolo yang langsung mengatakan, kok bisa tiba-tiba ada penjualan Blanko IKTP? Bukankah kalau misalkan dijual, itu kan satu ilegal. Dan kedua, akan merugikan juga proses pendaftaranan dari jumlah penduduk yang ada di sebuah lokasi. Seperti misalkan tingkat kota, tingkat kabupaten, ataupun tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini akhirnya kemudian diusut oleh sejumlah pihak, diantaranya pihak Mendagri langsung kemudian menghubungi DPR untuk meminta rekomendasi. Dan selanjutnya bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk menghalau segala langkah-langkah ilegal seperti yang cukup mengebokkan, yakni menjual Blanko IKTP di toko online. Awalnya, ini memang laporan didapatkan oleh Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri yang mengetahui adanya penjualan Blanko IKTP di Pasar Pramuka Pojok di Jakarta Pusat dan juga toko platform online. Nah, kemudian ini Kemendagri langsung kemudian melakukan penelusuran dan meminta polda terkait untuk mengusut kasus ini. Awalnya dari mana sih pertanyaan besarnya? Awalnya ini dari tersangka yang sudah diamankan sekarang, berinisial NID. Ini merupakan anak mantan Kadis Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang yang sekarang sudah resmi ditahan. Nah, NID ini diamankan pada 10 Desember lalu. Dan akan dikenai Undang-Undang ITE dan Administrasi Kependudukan. Di mana NID pada waktu ditanya oleh pihak kepolisian, ia mengaku katanya cuma iseng aja dia menjual di media sosial. Dan juga kemudian berlanjut ke toko online. NID ini dikatakan mencuri Blanko IKTP pada Maret 2018. Pada waktu ayahnya ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil. Kemudian ia menjual Blanko seharga Rp50.000 di platform online. Nah, Menteri Cahyo Kumulo ini kemudian langsung beri reaksi sangat keras. Karena ia kan ingin sekali untuk melancarkan dari proses pemilu 2019 mendatang. Dan mengenai IKTP yang diperjual belikan, Menteri Cahyo tidak akan bisa dipergunakan untuk pemilu. Karena catatannya adalah KPU sudah memiliki database yang jelas mengenai daftar pemilih tetap atau DPT yang bisa menggunakan hak suaranya. Mas, Mas. Yo. Mau belakui KTP? Murah dikit. Wah, dikit. Harganya. Kan ilegal. Lah, gimana sih yang ilegal? Gak boleh. Dalam, gampang. Saya telepon polis dulu. Saya telepon polis ini. Saya telepon sekarang ya. Halo, Pak Kapoan Jeruk nih. Apa urusan mereka menaikan hadir pada saya? Oke, itu tadi tiga trending topic yang sudah mewarnai sepekan terakhir kali ini. Episode ke-40, teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung tentunya sampai saat ini. Terus setiap menyaksikan Medcom di Youtube kami ataupun di website kami. Dan jangan lupa untuk terus support kami. Jangan lupa berikan like ataupun juga komen dan juga subscribe channel kami di Youtube. Terima kasih telah menonton!